Nah, gimana ceritanya sebuah kantor polisi dapat diserang, bahkan dihancurkan oleh sekelompok penjahat? Dan inilah cerita singkat film Cop Shop. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Teddy, yang datang entah dari mana dan dengan sengaja memukul seorang polisi perempuan bernama Yang. Karena itu, Teddy pun dibawa ke kantor polisi setempat. Sebuah kantor polisi di mana polisi yang ada di sana kelihatan malas, dan seperti tidak ada kerjaan sama sekali. Oke, kembali ke cerita. Setelah Teddy didata, ia dimasukkan ke dalam penjara. Tak lama dari kejadian ini, ada lagi seorang laki-laki pemabuk bernama Fidik, yang mencoba menabrak polisi. Dan seolah-olah memang sengaja ingin ditangkap agar bisa masuk ke penjara. Dan ternyata, semua itu benar. Fidik memang sengaja ke penjara dengan tujuan untuk menemui dan membunuh Teddy. Fidik pun mulai beraksi. Ia membuat keributan dengan memukuli teman satu selnya, dan berteriak bahwa orang yang ia pukuli sedang sakit. Bodohnya, si polisi yang ada di sana seperti tidak ada rasa waspada sama sekali. Ia bahkan masuk dengan santainya. Melihat kesempatan ini, Fidik langsung memukuli si polisi, dan mengambil pistolnya untuk menembaki Teddy. Beruntungnya saat akan membuka penjara Teddy, yang datang menodongkan pistolnya. Ia pun berhasil menahan Fidik kembali. Memburgolnya di penjara, kemudian menolong temannya. Sesudah kejadian ini, Iang pun penasaran. Kenapa Teddy seperti sengaja ingin masuk ke penjara? Dan kenapa juga Fidik ingin membunuh Teddy? Teddy kemudian bercerita tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan di sini, cerita sedikit susah dimengerti ya. Intinya, Teddy adalah orang suruhan para elit global, yaitu sekelompok orang-orang berkuasa yang ada di Amerika. Nah, rupanya Teddy ini berhianat, dan mencuri uang dari mereka. Karena itulah, ia diburu dan kabur berlindung ke kantor polisi, tempat yang menurutnya paling aman. Dan Fidik adalah orang yang dikirim para elit global untuk memburu Teddy. Mendengar cerita Teddy yang mulai was-was. Ia menyuruh temannya untuk memeriksa identitas Fidik. Dan ternyata benar, Fidik memiliki banyak catatan kriminal. Dan memiliki banyak teman yang merupakan penjahat yang paling dicari di Amerika. Bodohnya, di sini mereka tetap santai. Dan tak lama, datang seseorang dengan tujuan untuk mengantarkan balon. Si polisi pun menemukan wajah si pengantar balon ini mirip dengan salah satu kriminal teman Fidik, yang bernama Anthony dari data mereka. Tapi bukannya bertindak, ia malah bertanya sembari bercandah. Dan akibatnya, ia dengan mudah dibunuh. Bahkan Anthony dengan mudahnya juga membunuh anggota polisi lainnya, tanpa perlawanan berarti. Di saat yang sama, di lain tempat juga terjadi hal yang tidak terduga. Seorang polisi bernama Huber ternyata berhianat. Ia membunuh temannya yang sedang terluka akibat pukulan Fidik. Sampai membunuh seorang tahanan mereka yang juga sedang terluka. Mendengar keributan yang ada, yang memeriksa apa yang terjadi. Ia pun disambut tembakan dari Anthony. Yang langsung kabur ke dalam ruang tahanan, yang merupakan tempat paling aman di kantor polisi mereka. Sembari ditembaki, ia mengganti kode masuknya. Dan setelah selesai, yang masuk dan terduduk lemas di balik pintu. Sialnya, ia terkena tembakan di perutnya. Dan terluka cukup parah. Singkat cerita, Huber tiba-tiba datang. Dan ingin menolong Yang. Namun Yang merasa curiga. Bagaimana bisa Huber datang? Sedangkan Anthony, si pembunuh, masih berkeliaran di kantor polisi. Semua akhirnya terungkap. Rupanya Huber ini adalah teman dari Anthony. Dan merupakan kaki tangan dari para elit global. Alias polisi korup. Karena kodenya sudah diganti, Huber pun tidak bisa masuk. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk menghancurkan tembok penjara agar dapat membunuh Teddy. Dari sini, cerita mulai kembali melambat. Dimana film diisi dengan perdebatan antara Teddy, Yang, dan juga Vidic. Teddy terus meminta kepada Yang untuk melepaskannya. Agar Teddy bisa membantu mengobati Yang. Tapi hal ini ditolak oleh Vidic. Ia mengatakan Teddy adalah seorang peningkat. Menipu ulung. Teddy saja berani menipu atasannya orang-orang yang paling berkuasa. Dan mana mungkin Teddy akan menolong Yang. Seorang polisi yang sedang terluka. Itulah yang dikatakan oleh Vidic. Namun Yang lebih mempercayai Teddy. Dan membebaskannya. Setelah bebas, Yang menyuruh Teddy untuk keluar. Dan mengambil semacam obat agar dapat menghentikan pendarahannya. Sialnya ketika Teddy bebas, Vidic merasa kesal. Ia malah memberitahu Teddy tentang keluarganya. Yang pun dengan berat hati mengatakan bahwa anak dan istri Teddy sudah terbunuh. Dan menurut Vidic, pelakunya adalah Anthony. Yang tak lain penjahat yang menyerang mereka. Singkat cerita, mendengar keluarganya terbunuh, Teddy langsung keluar untuk balas dendam. Di saat yang sama, ada dua orang polisi yang datang mempergoki Huber dan Anthony. Dan lagi-lagi, polisi-polisi ini tidak ada rasa waspadanya sama sekali. Dan dapat dikalahkan dengan mudah. Tak lama, datanglah Teddy menyerbu dan menembaki mereka. Nah, di aksi balas dendam Teddy ini, Vidic masih tetap membujuk Yang. Ia bahkan bisa melepaskan borgolnya sendiri. Vidic pun kembali mengatakan bahwa Teddy tidak bisa dipercaya. Dan ia tak akan kembali untuk membantu Yang. Di sini, Yang akhirnya luluh. Dan membebaskan Vidic. Dengan bayaran, ia harus menolong Yang terlebih dahulu. Vidic pun akhirnya bebas. Ia langsung keluar dan dapat dengan mudah mengalahkan Huber si polisi korup. Kemudian, ia berhasil menemukan Anthony dan bertarung dengannya. Oh ya, untuk informasi, Anthony dan Vidic ini ternyata pernah berselisih. Karena itu, mereka ingin membunuh satu sama lain. Nah, sehabis pertarungan sengit, Vidic pun berhasil melumpuhkan Anthony. Kemudian, secara tidak sengaja, berjumpa dengan Teddy. Vidic mengatakan ia sengaja tidak membunuh Anthony agar Teddy dapat membalaskan dendam kematian keluarganya. Nah, asnya, bukannya berterima kasih, Teddy malah menembak Vidic dan juga membunuh Anthony. Dengan santainya, setelah membunuh semua orang, ia membakar kantor polisi itu. Dan seperti yang dikatakan oleh Vidic, Teddy benar-benar tidak kembali untuk menolong Yang. Beruntungnya, Yang ternyata sudah ditolong oleh Vidic. Yang tentu saja merasa sangat kesal. Karena sudah sangat percaya dengan Teddy, namun Teddy malah menghianati dirinya. Dan aksi tembak-tembakan kembali terjadi. Ketika gedung polisi ini terbakar api, mereka saling mencoba untuk membunuh satu sama lain. Dalam baku tembak yang cukup panjang ini, Teddy pun akhirnya terpojok dan akan dibunuh oleh Yang. Tapi entah dari mana, lagi-lagi seorang polisi korup datang menembak Yang. Sehingga ia terlempar dan tak mampu bergerak. Namun, semua belum berakhir. Vidic tiba-tiba kembali muncul, menembak si polisi perempuan. Dan langsung melampiaskan amarahnya dengan membunuh Teddy. Vidic kemudian menolong Yang, Yang berhasil selamat karena dilindungi oleh rompi anti pelurunya. Setelah itu, Vidic pergi meninggalkan Yang, dan tak lama bantuan pun datang ke kantor polisi Yang sudah hangus terbakar itu. Film ini pun diakhiri dengan adegan di mana Vidic kabur. Sedangkan Yang dengan luka di tubuhnya, malah mengambil mobil ambulan untuk pergi mengejar Vidic. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!